Polisi memburu lelaki yang menusuk anak perempuan yang baru pulang mengaji di Cimahi, Jawa Barat. Korban yang berusia 12 tahun tersebut meninggal dunia setelah ditikam dengan senjata tajam oleh pria tak dikenal. Kamera CCTV merekam detik-detik Syakila, gadis cilik berusia 12 tahun sebelum ditusuk orang tak dikenal. Dalam rekaman terlihat Syakila berjalan kaki sepulang mengaji di Jalan Mukodar 1, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Ia dan temannya lalu berpisah di persimpangan. Seorang pria bermotor merah lewat dan berhenti lalu berjalan cepat mendekati Syakila dan menusuknya. Pelaku kemudian kabur dan tancap gas, sementara Syakila tumbang sebelum mencapai rumahnya. Peristiwa ini terjadi rabu malam lalu. Faisal adalah pria yang menolong Syakila ketika korban meringkuk kesakitan. Saat itu, tubuh siswi kelas 6 SD tersebut sudah bersimbah darah. Faisal, yang tak mengetahui apa yang terjadi pada korban, berinisiatif membawanya ke klinik terdekat. Dari pertolongan pertama itu, ditemukan ada luka tusuk di bagian punggung yang menembus ke bagian jantung korban. Syakila lalu dirujuk rumah sakit Raja Wali, tetapi nyawanya tak terselamatkan. Keluarga masih sangat berduka atas wafatnya Syakila. Apalagi gadis cilik itu dikenal sebagai anak yang rajin dan baik hati. Mereka kini hanya bisa berharap polisi dapat menangkap pelaku dan mengungkap alasan dibalik kejahatannya. Polisi tengah memburu pria yang menusuk Syakila. Sejauh ini mereka telah memeriksa CCTV di sekitar lokasi kejadian dan menggali keterangan sejumlah saksi. Secara fisik itu hanya terdapat terlihat satu tusukan, namun untuk lebih pastinya kita menunggu dari hasil pemeriksaan lebih detail dari dokter otopsi. Ini motifnya? Sementara kita masih belum dapat menyimpulkan, kita masih melakukan penyelidikan yang menyeluruh. Agar bisa segera menangkap pelaku, Ditreskrim Mumpolda, Jawa Barat membentuk tim khusus. Tim khusus itu telah disebar ke beberapa lokasi untuk membekuk pembunuh Syakila. Dari Cimahi, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan.